Nerjang Kecepatan pendekar pedang jubah merah ini sangat cepat dan pemahaman niat pedangnya jauh lebih menakutkan dari pendekar pedang hitam sebelumnya Seperti sebelumnya, Kinchen tidak ingin mengalahkan simulasi pendekar pedang jubah merah dengan cepat Bagaimanapun jika Kinchen mau, dia bisa menggunakan keterampilan selain niat pedang untuk mengalahkan lawan Tapi Kinchen ingin beradu pukulan dengan simulasi ini menggunakan niat pedangnya juga dan memperoleh pemahaman baru dari pendekar pedang jubah merah ini Setelah bertukar pukulan beberapa kali, Kinchen cukup kewalahan Kekuatan, kecepatan, dan pertahanan pendekar pedang jubah merah ini jelas nyaris sama dengan Kinchen Namun niat pedang pendekar jubah merah ini jauh melampaui Kinchen Namun bagaimana mungkin niat pedang Kinchen sudah di puncaknya? Sesaat kemudian Kinchen memahami sesuatu Oh, ternyata pendekar pedang jubah merah ini menggunakan dua niat pedang Satu keabadian, dua kehancuran Oh, jadi begitu Wajah Kinchen nampak senang setelah memahami ini Segera Kinchen juga menggabungkan dua jenis niat pedangnya Duar, duar, pedang karat Kinchen bertabrakan dengan pedang panjang pendekar jubah merah Dan akhirnya pendekar pedang jubah merah dikalahkan oleh Kinchen dan hancur Berubah menjadi niat pedang lagi dan masuk ke dalam tubuh Kinchen lalu diserap Bagus jika ada satu lagi simulasi mungkin aku akan menerobos Kata Kinchen Bahkan setiap aspek seperti tubuh suci abadi dan lainnya Sedikit meningkat setelah menyerap niat pedang jubah merah barusan Kemudian Kinchen kembali berjalan dan menemukan sebuah rumput Bagaimana ada rumput yang bisa tumbuh di tempat ini Kata Kinchen Rumput ini sedikit mirip dengan rumput pedang Kemudian Kinchen mencoba ingin memetiknya Namun baru saja bersentuhan dengan tangan Kinchen Rumput itu langsung meledak dan hancur berkeping-keping ke segala arah Lalu satu keping jatuh kepada pedang karat Dan tiba-tiba karat di pedang sedikit menghilang Ini ketiga kalinya ada yang bisa menghapus karat pada pedang karat Tapi sayangnya rumput pedang misterius ini telah hancur Saya harap masih ada rumput misterius di depan Kata Kinchen lalu kembali berjalan Sesaat berikutnya Kinchen menemukan rumput pedang misterius lagi Belajar dari kejadian sebelumnya Kali ini Kinchen menempelkan pedang karat kepada rumput itu Dan boom Seketika karat pada pedang karat banyak menghilang Dan tiba-tiba pedang karat bergetar keras Sebuah kekuatan dingin keluar dari pedang karat Melayang dan masuk ke dalam jiwa Kinchen Melihat itu Kinchen buru-buru mengaktifkan pertahanannya Dan melawan kekuatan dingin ini Namun di saat itu tiba-tiba sebuah sosok berjalan dari kejauhan Dan mendekat ke arah Kinchen Sosok ini berbaju putih dan memakai penutup wajah Tidak mungkin tubuh simulasi lagi muncul di saat seperti ini Kata Kinchen Saat ini kekuatan dingin terus menyerang jiwa Kinchen Namun tubuh simulasi muncul Kinchen harus lebih dulu menghancurkannya Sebuah pedang kuno muncul di tangan sosok berbaju putih Kinchen dan orang berbaju putih ini saling menyerang dan saling menebas Duar Pedang karat dan pedang kuno bertabrakan Keduanya berimbang dan keduanya dipaksa mundur Kinchen dan sosok berbaju putih ini terus bertarung dan bertukar pukulan Namun keduanya hampir berimbang Kinchen terus menghindar, bertahan dan menyerang balik Kekuatan, kecepatan dan niat pedang keduanya benar-benar berbeda Sosok berbaju putih ini adalah orang yang sebelumnya juga telah mengaktifkan pedang daumas tingkat 101 Orang ini bernama Ji Ruyu dia berasal dari keluarga Ji Keluarga Ji adalah salah satu keluarga terkuat di Uyu Bibinya juga adalah seorang pemimpin tertinggi penegak hukum langit utara Yaitu Ji Hongchen Jika kalian masih ingat Ji Hongchen ini pernah menampakkan dirinya saat itu berbentuk bayangan ilusi Saat ini Ji Ruyu juga menganggap Kinchen sebagai sebuah simulasi Dan tanpa ragu dia terus melancarkan serangannya Di sisi lain Kinchen juga masih menganggap Ji Ruyu ini sebagai sebuah simulasi Walaupun Kinchen sedikit heran mengapa simulasi ini sangat kuat Bahkan membawa pedang yang merupakan artepak kaisar kuno Namun dikarenakan kekuatan dingin yang keluar dari pedang karat yang saat ini terus menyerang jiwanya Akibatnya Kinchen tidak bisa memindai dengan kekuatan jiwanya Yang membuat Kinchen kesulitan untuk membedakan Di pikirannya Kinchen hanya mencoba yang terbaik untuk secepatnya mengalahkan simulasi ini Agar dia bisa dengan cepat menekan kekuatan dingin yang keluar dari pedang karat Namun setelah bertukar pukulan lagi Kinchen berada di posisi terpojok Pedang kuno Ji Ruyu berhasil menebasnya dan membuat Kinchen terluka Walaupun tidak parah karena pertahanan tubuh suci abadi Tapi pedang kuno Ji Ruyu benar-benar menembus tubuh suci abadi Kinchen Akhirnya Kinchen tidak peduli dia tidak lagi hanya menggunakan niat pedang Segel hitam besar konsep artistik ruang dan bloodline guntur didesaknya Menghadapi serangan ini Ji Ruyu terpojok Apa simulasi macam apa ini yang memiliki harta karun dan juga bloodline guntur Kata Ji Ruyu dia terkejut Bahkan dia merasa bloodline guntur yang dikeluarkan lawan tidak lebih lemah dengan bloodline pedang surgawi miliknya Bahkan dia lebih terkejut di saat merasakan konsep artistik ruang Orang di depannya jelas hanya kelas 7 Mengapa dapat menampilkan konsep artistik ruang yang hanya dapat dijalankan oleh ranah kelas 8 Akhirnya Ji Ruyu juga tidak peduli lagi dengan penilaian Kartu andalanya satu persatu dikeluarkan Bloodline pedang surgawi juga didesaknya dan menyapu ke arah Kinchen Apa bloodline pedang surgawi? Ini adalah salah satu bloodline legendaris Bagaimana dau pedang juga bisa menyimulasikannya Kinchen terkejut wajahnya sangat serius Akhirnya api terata hijau dirilis Kinchen dan langsung menyapu ke arah Ji Ruyu Melihat api hijau yang bergegas ke arahnya Ji Ruyu terkejut Apa bahkan api roh darah juga ditampilkan simulasi ini Apakah ini masih termasuk penilaian? Kata Ji Ruyu Bahkan dia terkejut disaat merasakan bahwa api hijau ini bukan api nyata, bukan api bumi Mungkinkah ini api surgawi? Kata Ji Ruyu Pisik cahaya ilahi 7 bulan ditampilkan Ji Ruyu Seperti cahaya 7 warna menyebar dari tubuhnya Namun di bawah api hijau itu terus dibakar Apa? Mungkinkah benar ini adalah api surgawi yang legendaris? Atau ini api roh darah? Tapi jika benar api roh darah setidaknya api ini tingkat 8 Namun simulasi ini jelas hanya kelas 7 Bagaimana bisa menyerap api tingkat 8? Pikir Ji Ruyu Apakah barusan simulasi ini berbicara? Ah mungkin saya salah dengar Ternyata simulasi ini masih bisa bertahan Kata Kincen segera dia mendesak api terata hijau dengan lebih ganas Langsung membakar Ji Ruyu membuat Ji Ruyu sangat terpojok Baju putihnya terbakar penutup wajahnya terbakar Memperlihatkan pahaknya yang putih mulus Dan wajahnya yang nampak sangat-sangat cantik Bahkan Kincen juga sedikit terpesona dengan kecantikan Ji Ruyu Simulasi ini benar-benar sangat cantik Ini pertama kalinya saya melihat wanita yang sangat cantik Kincen terpukau sejenak sebelum akhirnya dia sadar kembali Tapi bagaimanapun Ji Ruyu ini sangat cantik Untungnya iman Kincen sangat kuat Jika itu orang lain mungkin tidak akan bisa menahan diri Melihat laki-laki yang memandang tubuhnya Ji Ruyu langsung marah Walaupun dipikirannya itu hanya simulasi Tapi dari kecil dia baru kali ini diperlakukan seperti ini Ji Ruyu langsung mendesak teknik rahasia keluar gajinya Sebuah gambar pedang muncul di dahinya Digabungkan dengan tubuh ilahi bulan Dia memegang pedang kuno dan menebas ke arah Kincen Kincen mencoba menahannya tapi tetap saja dia dipaksa mundur Bajunya compang-camping namun karena tubuh suci abadi dia hanya luka ringan Bukankah itu tubuh ilahi bulan? Itu teknik tubuh alami yang langka Ditambah Kincen benar-benar yakin barusan simulasi wanita ini benar-benar berbicara Kemudian Kincen memandang Ji Ruyu Apakah kamu bukan simulasi? Kata Kincen Apa simulasi ini berbicara? Seketika Ji Ruyu mulai sadar Apakah kamu bukan simulasi? Kata Ji Ruyu Dengan bodohnya dia juga malah mengatakan hal yang sama dengan apa yang dikatakan Kincen Keduanya saling memandang matanya melotot penuh keterkejutan Namun keduanya sadar bahwa mereka sama-sama seniman bela diri Yang memasuki dau pedang emas tingkat 101 Dan bertemu di jalan pedang dau yang sama Salah paham ini salah paham Kata Kincen Sial ini sangat sial Ternyata saya bertarung lama dengan seniman bela diri lainnya Yang sama-sama memasuki dau pedang tertinggi Kata Ji Ruyu Wajahnya nampak marah Tapi bercampur malu Dan menutupi tubuhnya dengan tangannya Kincen juga nampak malu Tubuh Kincen semuanya juga hampir terlihat Pakaiannya compang-camping Kemudian Kincen mengeluarkan satu set baju dari cincin penyimpanannya Lalu memakainya Ji Ruyu juga melakukan hal yang sama Mengeluarkan satu set baju dari cincin penyimpanannya dan memakainya Gadis ini hanya salah paham Saya meminta maaf Kata Kincen Bagaimanapun Kincen yang pertama menyerang Jadi dia lebih dulu meminta maaf Tapi Ji Ruyu tidak memperdulikannya Dia malah marah niat membunuh keluar darinya Seakan-akan dia ingin membunuh Kincen dan berkata Kamu Kamu telah menodaiku Aku harus membunuhmu Menodaimu Kincen tidak mengerti Memang apa yang telah dilakukannya Sebelumnya Sebelumnya Kincen hanya melihat paha Ji Ruyu Namun Kincen tetap tenang dan berkata Gadis Kin ini hanya bisa meminta maaf Ada pun selebihnya itu terserah kamu Ini saya memiliki pil pemulihan Kata Kincen seraya melemparkan pil obat kepada Ji Ruyu Siapa yang butuh pil obat darimu Kata Ji Ruyu sambil melemparkan pil itu ke tanah Terserah kamu Jika kamu ingin bertarung Kin ini akan melayanimu Kata Kincen Kemudian Kincen mengabaikan Ji Ruyu Lalu bersila Bagaimanapun kekuatan dingin dari pedang karat Masih menyerang di dalam jiwa Kincen Sudah tertunda lama Itu harus cepat diatasi Orang ini benar-benar tidak berniat Untuk meminta maaf Sama sekali tidak tulus Kata Ji Ruyu Dia tidak pernah dirugikan seperti ini selama hidupnya Namun dia juga heran Di saat melihat kekuatan dingin yang menyelimuti Kincen Dengan kata lain Orang ini barusan bertarung denganku Sambil menahan hawa dingin ini Tapi dia masih mampu menandingiku Ji Ruyu terkejut Jenius macam apa anak ini? Bisakah langit utara memiliki jenius seperti itu? Bahkan jika dibandingkan dengan jenius puncak di Wuyu Dia juga termasuk monster Saat ini Ji Ruyu sangat marah Namun dia tidak memiliki keyakinan Untuk bisa mengalahkan Kincen Jika dia benar-benar bertarung Sulit diketahui siapa yang akan mati Dan siapa yang akan hidup Huh, biarkan anak ini lolos dulu Setelah warisan pedang iblis selesai Bibi harus mengirim seseorang untuk membunuhnya Sebelum dibunuh Cungkil dulu matanya Kata Ji Ruyu dan pergi dari sana dengan marah-marah Akhirnya wanita itu pergi Tapi melihat ekspresinya yang sangat marah Nampaknya wanita itu tidak akan melepaskanku dengan mudah Namun saya harus mengakui wanita ini cukup kuat Kata Kincen Kemudian Kincen fokus untuk melawan kekuatan dingin dari pedang karat Tiga hari kemudian Akhirnya Kincen telah berhasil menghilangkan kekuatan dingin dari tubuhnya Sepertinya di masa depan Saya harus lebih berhati-hati untuk menghilangkan karat pada pedang karat ini Pedang karat ini begitu misterius dan aneh Kata Kincen Dia tidak ingin kejadian ini terjadi lagi Kemudian Kincen pergi dari sana Bagaimanapun dia harus cepat keluar dari dao pedang ini Dia tidak tahu keadaan Yu Kianshu sekarang Beberapa saat kemudian Kincen kembali bertemu dengan simulasi lagi Kali ini simulasinya berjubah perak Kincen dan simulasi pendekar pedang berjubah perak Saling menebas dan bertukar pukulan Pada akhirnya pendekar pedang berjubah perak di kalahkan Hancur mengembun menjadi niat pedang dan masuk ke dalam tubuh Kincen Namun sayangnya Kincen masih belum mendapat terobosan Kemudian Kincen kembali berjalan Kincen tidak lagi menemukan simulasi Hanya jalan pedang dao emas ini semakin sempit Akhirnya Kincen sampai di ujung jalan dan keluar dari dao pedang tertinggi ini Setelah sampai di ujung pedang dao Kincen sama sekali tidak menemukan Yu Kianshu Nampaknya Yu Kianshu telah pergi lebih dulu Kata Kincen Bagaimanapun dia menghabiskan hampir 3 hari untuk menghilangkan kekuatan dingin dari pedang karat Bisa dibilang saat ini Kincen adalah yang paling belakang Kemudian Kincen pergi dari sana Satu jam kemudian Kincen mendapati sebuah gunung berbentuk pedang Kemudian Kincen mendaki gunung itu dan mendapati sebuah pertigaan Kincen memilih salah satu dan berjalan Namun setelah berjalan ternyata jalan buntu Gunung ini sangat curam Jika jatuh jelas akan kehilangan kualifikasi untuk warisan Karena jalan ini buntu Kincen kembali ke tempat awal Lalu Kincen kembali memilih jalan lainnya Namun setelah beberapa saat Kincen bertemu dengan 3 belokan lagi Kincen mulai bingung Sesaat Kincen melihat sebuah tanda Ini tanda Ling Tianjong Pasti ini tanda yang ditinggalkan oleh Yu Kianshu Kata Kincen kemudian Kincen mengikuti tanda itu Setelah beberapa saat akhirnya Kincen menemukan Yu Kianshu Kincen kata Yu Kianshu seraya melompat ke arah Kincen Apa yang terjadi kata Kincen Di saat aku keluar dari Dao Pedang Hanli dan Dao Kinceng menargetkanku Untungnya aku dapat lolos dan sampai di tempat ini Mendengar ini wajah Kincen nampak marah Jangan khawatir aku sekarang bersamamu Tidak akan ada yang bisa menyakitimu Sekarang ayo kita harus pergi dari tempat ini Kemudian Kincen dan Yu Kianshu pergi dari sana Dengan pengamatan dan analisa Kincen Dia akhirnya mengerti bahwa jalan-jalan bercabang yang seperti labirin ini adalah sebuah formasi Karena Kincen seorang master formasi Dia dengan mudah memahaminya dan dengan cepat berjalan maju Beberapa saat kemudian mereka berdua bertemu dengan Jiruyu Kincen berhenti dan tersenyum tipis kepada Jiruyu Jiruyu mengabaikan Kincen kemudian memandang Yu Kianshu Nona saya mengingatkan orang ini bukan orang baik Tinggalkanlah dia Kata Jiruyu kepada Yu Kianshu Dia berpikir tidak mungkin gadis cantik seperti Yu Kianshu mau bersama dengan Kincen Pasti Kincen telah menipunya Kemudian Jiruyu pergi dari sana Yu Kianshu tertegun sejenak Pasti sesuatu telah terjadi antara gadis itu dan Kincen Jika tidak bagaimana bisa gadis barusan menatap Kincen dengan niat membunuh Kincen apa yang terjadi? Kata Yu Kianshu Kincen kemudian menjelaskan semua yang telah terjadi antara dirinya dan Jiruyu Oh jadi begitu Kata Yu Kianshu dan mereka pun melanjutkan perjalanan Di ujung jalan nampak Jiruyu berpikir dan sedang menghitung Kincen berjalan memasuki salah satu jalan dan melewati Jiruyu Gadis ikutlah denganku ini jalan yang benar Kata Yu Kianshu dia mengikuti Kincen dari belakang Nona bagaimana kamu tahu bahwa jalan ini adalah jalan yang benar? Kata Jiruyu dia terus menghitung dan dia cukup terkejut Di saat mendapati bahwa jalan yang diambil Kincen adalah jalan yang benar Gadis jalan-jalan ini adalah sebuah formasi Kincen adalah seorang master formasi dia tahu jalan yang benar Kata Yu Kianshu Apa anak ini juga seorang master formasi Gumam Jiruyu akhirnya dia berjalan bersama dengan Yu Kianshu Setelah masuk nampak Sui Yue Ching, Yang Ling dan banyak murid dari sekte pedang iblis berkumpul di sana Apa anak ini benar-benar mampu sampai di sini? Bahkan ada dua bidadari di sisi anak ini Kata Sui Yue Ching dan Yang Ling nampak mereka memandang Kincen dengan tidak puas Salah satu murid yang bernama Wan Xing Lian menghadang Kincen Dia mengabaikan Kincen memberi hormat kepada Yu Kianshu dan Jiruyu Hormat kepada dua gadis cantik Kata Wan Xing Lian Menyingkirlah dari hadapanku Kata Kincen Bocah, kamu lah yang menyingkir Kata Wan Xing Lian Kincen, biarkan aku yang memberi pelajaran orang sombong ini Kata Yu Kianshu Tidak perlu, biar aku saja Kata Kincen Bagaimanapun ini urusan laki-laki dan laki-laki Kincen tidak mungkin membiarkan wanita turun tangan Hahaha, bocah, kamu bukan lawan dari tiga gerakanku Kata Wan Xing Lian Benarkah, kalau begitu seranglah Aku akan memberimu tiga gerakan Bocah sialan Segera Wan Xing Lian melesat dengan sebuah tinju Dia menerjang ke arah Kincen Apakah hanya ini modal kesombonganmu Kata Kincen mencibir seraya menahan tinju Wan Xing Lian dengan sangat mudah Wah, anak ini cukup kuat Pantas dia berani menantang Hanli di lapangan waktu itu Ternyata dia memiliki beberapa kekuatan Kata Sui Yue Qing dan Yang Ling yang melihat dari jauh pertarungan Kincen Melihat tinjunya dengan mudah ditahan Wan Xing Lian meraung esensi sejatinya didesak Tinju tangannya kembali ditampilkan Namun dengan kekuatan yang lebih ganas Dan melesat ke arah Kincen Kali ini Kincen bahkan membiarkan tinju Wan Xing Lian menghantam tubuhnya Apakah kamu sedang menggelitiku? Kata Kincen Apa? Pertahanan bocah ini cukup kuat Sui Yue Qing terkejut Wan Xing Lian semakin marah Dua serangannya dengan sangat-sangat mudah ditahan Kincen Sebuah pedang muncul di tangannya Dia memfokuskan semua niat pedangnya Melesat dan menebas ke arah Kincen Namun jelas Kincen dapat dengan mudah memblokirnya Tiga seranganmu telah berlalu sekarang giliranku Kata Kincen Segera Kincen melesat pedang karat di tangannya menyapu Wan Xing Lian mundur Teriak Sui Yue Qing Namun bagaimana bisa dia lari dari tebasan Kincen Dan serset Pedang karat menebas Wan Xing Lian Kulit dan dagingnya terbelah Darah menyembur Dan akhirnya Wan Xing Lian mati Melihat Wan Xing Lian mati Sui Yue Qing nampak marah Anak ini harus mati Tidak ada orang yang dapat lolos setelah membunuh orangku Kata Sui Yue Qing Saudara Sui biarkan saya yang akan menyelesaikannya untukmu Kata Yang Ling Segera dia melesat dengan tinjunya dia menerjang ke arah Kincen Kincen hati-hati Kata Yue Qian Su Bagaimanapun Yang Ling ini adalah jenius pilihan sekte penjelajah angin Qian Su Kamu tidak perlu khawatir Kata Kincen Segera tinjunya juga dilayangkan Tinju Yang Ling dan tinju Kincen bertabrakan Dan keduanya dipaksa mundur beberapa langkah Melihat tinjunya dapat diblokir Yang Ling kembali meraung dan melancarkan serangannya lagi Namun Kincen dapat mengimbanginya Apa anak ini dapat mengimbangi Yang Ling mustahil Kata orang-orang di sisi Sui Yue Qing Di sana hanya Jiruyu yang mengerutkan kening Ada apa dengan anak ini Mengapa kekuatannya melemah Jika dia mengeluarkan kekuatan niat pedangnya yang sebenarnya Atau api hijaunya Mungkin Yang Ling telah dikalahkan Mengapa kekuatannya tidak sebaik di daub pedang di saat bertarung denganku Kata Jiruyu Tanpa ia ketahui saat ini Kincen sedang berpura-pura lemah Dan tidak mengeluarkan semua kekuatannya Bagaimanapun dia tidak ingin menarik banyak perhatian Jika dia banyak mengeluarkan kekuatannya Itu akan menarik kecurigaan dari penegak hukum Dan bahkan istana berkabut Pertarungan dengan Jiruyu waktu itu Hanya karena Kincen menganggapnya sebagai sebuah simulasi Jadi Kincen tidak ragu untuk mengeluarkan kekuatannya Di pertarungan nampak setelah beberapa pertukaran Yang Ling telah terluka Biarkan aku yang maju Kata Sui Yueqing Sebuah pedang muncul di tangannya dan menebas ke arah Kincen Melihat itu Yu Kiansu langsung melesat dan memblokir tebasan Sui Yueqing Apa wanita ini memblokir seranganku? Sui Yueqing marah Teknik tebasan pedang iblis miliknya dirilis dan menyapu ke arah Yu Kiansu Yu Kiansu juga memegang pedangnya dan menebas Pedang salju Yu Kiansu bertabrakan dengan pedang Sui Yueqing Setelah tabrakan keduanya dipaksa mundur Ternyata wanita ini cukup kuat Kata Jiruyu Orang-orang di sana juga terkejut melihat Yu Kiansu yang mampu memblokir dua serangan Sui Yueqing Yu Kiansu apakah kamu baik-baik saja? Kata Kincen Ya aku baik-baik saja Jawab Yu Kiansu Kalian bunuh orang-orang ini Kata Sui Yueqing kepada orang-orangnya Namun melihat kekuatan yang telah ditampilkan Yu Kiansu dan Kincen Tidak ada dari mereka yang berani menyerang keduanya Akhirnya mereka menuju Jiruyu dan menyerang Huh orang-orang bodoh Pedang kuno muncul di tangan Jiruyu setiap dia mengayunkan pedang kunonya Satu orang mati Tanpa ragu Jiruyu langsung membunuh mereka yang mendekat Apa wanita ini ternyata sangat kuat? Mereka terkejut pada awalnya mereka berpikir bahwa wanita berpakaian putih ini adalah yang paling lemah Saudara Sui Nampaknya kekuatan ketiga orang ini jauh dari yang kita pikirkan Kita harus bergandengan tangan dengan Hanli untuk membunuh mereka Sekarang ayo kita pergi lebih dulu Kata Yangling Sui Yueqing mengangguk dan keduanya melesat pergi melanjutkan perjalanan Secara alami Kincen juga tidak ingin memprovokasi lebih banyak Akhirnya dia Yu Kiansu dan Jiruyu juga melanjutkan perjalanan Beberapa saat kemudian di persimpangan jalan nampak Sui Yueqing dan Yangling sedang menghitung untuk memecahkan jalan yang benar Di saat itu Kincen, Yu Kiansu dan Jiruyu juga sampai di sana Apa anak ini mampu mengejar? Bagaimana bisa dia dengan cepat menemukan jalan yang benar? Kata Sui Yueqing Bagaimanapun dia adalah tuan rumah Dari sekte pedang iblis dia memiliki banyak pemahaman untuk bisa memecahkannya Tapi dia tidak tahu bagaimana Kincen melakukannya Sesaat kemudian satu murid unggulan sekte pedang iblis juga muncul di sana Itu adalah Suyan Di sisinya nampak ada Chen Shishi dan beberapa murid lainnya Senior Su itu orangnya Kata salah satu murid bawahan Suyan Oh jadi dia orangnya Suyan memandang Kincen Apakah kamu orang yang telah mengaktifkan dao pedang emas? Kata Suyan bertanya Apa? Mungkinkah anak ini telah mengaktifkan dao pedang emas? Gumam Sui Yueqing dia terkejut Kincen memandang Suyan dan mengangguk Wanita ini juga telah memasuki dao pedang tingkat 100 Dan wanita yang memakai topeng itu juga telah memasuki dao pedang emas Kata seorang murid di sisi Suyan Tuanku mengatakan di jalan dao pedang emas akan ada sebuah harta langka Nah serahkan harta itu kepada aku Maka aku akan memberikan kompensasi untukmu bahkan melindungimu Kata Suyan kepada Kincen Kincen tertegun sejenak Harta apa yang ia maksud? Mungkinkah rumput pedang misterius itu? Namun Kincen sama sekali tidak memilikinya Saya tidak mengerti apa yang nona maksud Saya akan pergi lebih dulu Kata Kincen seraya akan pergi dari sana Hei berhenti Kamu tidak akan bisa pergi dari sini Serahkan harta itu dulu baru kalian boleh pergi Kata Suyan nampak dia bersiap akan menyerang Kincen juga bersiap untuk membantu Suyan Namun sebelum itu dua sosok pria tiba di sana Itu adalah Ye Wudao dan Ye Uming Ada apa? Apakah kamu sedang ada dalam masalah? Kata Ye Uming kepada Kincen Setelah kedua orang ini nampak dua sosok lainnya juga sampai di sana Itu adalah Hanli dan Du Kinceng Pada akhirnya Hanli, Sui Yueqing dan Suyan Walaupun hubungan ketiga jenius unggulan sekte pedang iblis ini tidak baik Pada saat ini mereka memutuskan bergandengan tangan untuk melawan Kincen Jiruyu yang melihat situasi semakin memanas Dia tidak ingin terlibat di dalamnya dan berkata Semuanya saya tidak ada hubungannya dengan masalah kalian Maka saya akan pergi lebih dulu Hei kamu boleh pergi Tapi serahkan lebih dulu harta yang kamu dapat di pedang dauk emas Kata Suyan seraya menunjuk Jiruyu dengan pedangnya Omong kosong apa yang kalian katakan? Ayo bunuh saja Sui Yueqing meraung dia dan Yang Ling langsung menyerang bersama ke arah Ye Uming Hanli melawan Yu Kiansu Du Kinceng melawan Kincen Sedangkan Suyan dan Chen Sisi melesat dan menyerang Jiruyu Pedang kuno muncul di tangan Jiruyu dan menebas Suyan hampir saja mati di bawah tebasan pedang Jiruyu Untungnya ada Chen Sisi yang menolongnya Apa dari mana asal wanita bertopeng ini dia sangatlah kuat Apalagi pedang yang dia gunakan sepertinya harta tingkat tinggi Mereka terkejut Di sisi lain Kincen dia masih bertarung santai dengan Du Kincen dan Hanli Bagaimanapun Kincen sedang berusaha menyembunyikan kekuatannya Jika tidak Hanli dan Du Kinceng mungkin telah lama dikalahkan Sedangkan Ye Uming dia juga sangat kuat Dia dengan mudah menandingi Sui Yue Ching dan Yangling Di saat mereka sedang bertarung Tiba-tiba sebuah energi pedang bersinar di puncak gunung Puncak bintang dingin Siapa orang yang telah sampai di sana? Tidak baik Leng Star Pig Jika dibiarkan warisan akan jatuh ke tangannya Memikirkan hal ini Sui Yue Ching dan Yangling meninggalkan pertarungan dan pergi Suyan dan Chen Sisi, Hanli dan Du Kinceng Mereka juga dengan buru-buru melesat pergi Menghitung dan memasuki jalan yang benar Gadis terima kasih telah membantu Ternyata kamu sangat kuat Kata Ye Uming dia melengkungkan tangannya kepada Jiruyu Dia juga terkejut di saat merasakan aura yang samar-samar sangat menakutkan dari Jiruyu Jiruyu mengabaikan Ye Uming lalu dia memandang Kincen dan berkata Kamu telah menyembunyikan kekuatanmu Tapi bagaimana bisa kamu menyembunyikannya dariku Kincen tersenyum masam Bagaimana bisa aku menyembunyikan kekuatanku Saat di dao pedang itu hanya teknik rahasia terlarang Kata Kincen Teknik rahasia terlarang Oh jadi itu Pantas dia sangat kuat waktu itu Lagi pula bagaimana mungkin di langit utara ini ada yang lebih hebat dariku Gumam Jiruyu Kalau begitu ayo kita juga harus cepat pergi Kata Kincen dia memimpin jalan Yu Kiansu, Jiruyu, Ye Uming dan Ye Udao juga mengikuti Kincen dari belakang Mereka terus berjalan Kincen memimpin dan dengan mudah Kincen menemukan jalan yang benar dan terus masuk Apa bagaimana bisa anak ini menemukan jalan yang benar dengan sangat mudah Hanya dengan sekilas Sungguh tidak bisa dibayangkan setidaknya perlu waktu beberapa saat Tapi Kincen dengan mudah menemukan jalan yang benar Gumam Ye Uming Beberapa saat kemudian Kincen, Yu Kiansu, Jiruyu, Ye Uming dan Ye Udao sampai di ujung jalan dan masuk ke sebuah tempat Nampak di tempat itu ada tablet batu hitam dan menara sembilan lantai Di depan tablet batu hitam terlihat ada sesosok manusia yang sedang berpikir Orang ini adalah Leng Starpik Dia bergerak sendiri tanpa ada siapapun di sisinya Tidak menyangka dari sekian banyaknya peserta kamu lah yang lebih dulu sampai disini Kata Leng Starpik kepada Kincen Kincen hanya tersenyum tipis bagaimanapun jika orang tidak memprovokasinya Kincen juga tidak ingin repot-repot berurusan dengannya Kincen maju ke depan tablet batu dan tiba-tiba sebuah serangan empat pedang menyapu Ini adalah tes pertama energi pedang Di tes ini Kincen sedikit terguncang namun tidak mundur Jiruyu juga sama dengan Kincen terguncang namun tidak mundur Sedangkan Yu Kiansu dan Ye Uming terguncang dan mundur satu langkah Dan Ye Udao terguncang lalu mundur lima langkah Apa bagaimana anak ini dan wanita berbaju putih bahkan tidak mundur Dua lainnya juga hanya mundur satu langkah Leng Starpik terkejut bahkan dirinya yang terobsesi dengan pedang terguncang dan mundur dua langkah Apakah pencapaian pedang keempat orang ini melampauiku kata Leng Starpik Di pikiran Kincen saat ini ada sebuah seni pedang namun itu tidak jelas juga tidak lengkap Tapi Kincen bisa merasakan bahwa ini adalah seni pedang tingkat tinggi Jiruyu juga merasakannya ini seni pedang Dan seni pedang ini setidaknya tingkat surga Perjalanan ini benar-benar tidak sia-sia Kata Jiruyu dia nampak senang Sedangkan Ye Uming dan Yu Kiansu juga berkultipasi dan terus memahami seni pedang ini Apa yang dilakukan anak ini mengapa dia menyerang terus-menerus Kata Leng Starpik dia bingung dengan apa yang dilakukan Kincen Dalam pemahamannya seseorang akan berkultipasi dan memahami formula pedang Untuk memahami seni pedang ini Bahkan dengan berkultipasi pun jarang sekali orang yang dapat memahami teknik pedang ini Tapi apa yang dilakukan anak ini? Leng Starpik nampak heran Namun Kincen tidak mungkin melakukan hal yang sia-sia Di saat orang lain berkultipasi dan memahami sederet kata di pikirannya yang tidak lengkap Kincen dia malah bertarung dan berkomfrontasi dengan tablet batu Dan benar saja tebakan Kincen ternyata benar Dengan terjun langsung bertarung sederet kata tentang seni pedang pertama Yaitu seni pedang pembantaian Dapat dengan cepat dipahami oleh Kincen Selanjutnya muncul seni pedang lapis kedua yaitu seni pedang pembunuh Setelah terbukti bahwa tebakannya benar Kincen langsung memberitahu Yu Kianshu dan Ye Wuming dengan transmisi suara Jangan hanya memahami Segera ambil tindakan dan bertarung dengan tablet pedang Lalu melangkah lebih jauh Kata Kincen Pada akhirnya Kincen juga memberitahu Jiruyu dan Leng Starpik Walaupun mereka semua tidak mengerti Tapi mereka segera menjalankan apa yang dikatakan oleh Kincen Apa? Metode yang dikatakan anak ini benar-benar tepat Leng Starpik terkejut dan memandang Kincen dengan takjub Ye Wuming dan Jiruyu juga memandang Kincen dengan takjub Bahkan kemarahan Jiruyu kepada Kincen juga sedikit melunak Terima kasih atas saranmu ini Kata Leng Starpik seraya memberi hormat kepada Kincen Saya akan memberitahu mu sebuah rahasia Menara di belakang tablet batu disebut Menara Niat Pedang Rumor mengatakan jika ada yang bisa memasuki lantai ketujuh dari menara Maka dia dapat memahami niat pedang yang sebenarnya Namun sampai saat ini pencapaian terbaik hanya di lantai 5 Oke terima kasih atas informasinya Kata Kincen Tidak perlu berterima kasih aku hanya membalas kebaikanmu sebelumnya Kata Leng Starpik Kincen kemudian kembali fokus Dan setelah beberapa saat seni pedang pembunuh telah dipahami oleh Kincen Dan Kincen melangkah ke lapis ketiga yaitu pedang mati Segera Kincen bertarung dengan seni pedang mati ini Beberapa saat kemudian nampak Hanli, Sui Yueqing, Suiyan, Chen Shishi dan yang lainnya baru sampai disana Nah bagaimana kamu bisa lebih dulu sampai disini Kata Hanli dia terkejut Yang lainnya juga nampak terkejut Kincen tidak repot-repot untuk menjelaskannya dia hanya memandang mereka sesaat Dan kembali fokus bertarung dengan lapisan ketiga seni pedang mati Hanli dan yang lainnya juga masuk bertarung dan memahami seni pedang dalam tablet batu Mereka dengan cepat memasuki lapis kedua Sedangkan Ji Ruyu, Ye Wuming, Yu Kiansu dan Leng Starpik telah masuk ke lapis ketiga Beberapa saat kemudian seni pedang pembunuh yang lengkap tergambar ke dalam pikiran Kincen Namun saat ini bukan waktu yang tepat untuk mempelajarinya Gumam Kincen Di saat Kincen akan benar-benar memahami lapisan ketiga Tiba-tiba cahaya niat pedang dalam tablet batu redup Menghilang dan tablet batu berubah menjadi tablet batu biasa Seolah-olah telah ada yang memahami semua seni pedang di dalamnya Bocah apa yang kamu lakukan? Semua orang marah kepada Kincen mereka berpikir bahwa Kincen telah memahami semua seni pedang di dalam tablet batu Yang membuat tablet batu kehilangan fungsinya dan redup Apa yang saya lakukan? Kalian sendiri yang bodoh bahkan seni pedang pembataian lapisan pertama saja tidak bisa kalian pahami Kata Kincen Di sisi lain Han Li dan jenius unggulan lainnya juga tidak berani untuk sembarang menyerang Kincen Bagaimanapun di pertarungan sebelumnya kekuatan yang ditampilkan Kincen dan lainnya sangat kuat Mereka bahkan tidak bisa mengimbanginya Apalagi saat ini Leng Settarpik nampak akrab dengan Kincen Saat ini seorang ahli martial king bernama Sugang maju dan menantang Kincen Namun dengan satu gerakan Kincen langsung mengalahkan dan membunuhnya Ayo siapa lagi yang tidak puas bisa maju dan menantangku Seorang ahli lainnya bernama Joakuin nampaknya dia adalah teman dari Sugeng Seorang ahli lainnya bernama Joakuin nampaknya dia adalah teman dari Sugeng Merasa tak terima dan maju untuk menantang Kincen Melihat ada orang lainnya yang masih berani maju Kincen menghela nafas dalam Sepertinya sebelumnya saya masih terlalu lembut Kata Kincen dia langsung melesat Tidak perlu waktu lama Kincen dengan mudah mengalahkan Joakuin dan meraih lehernya Kincen lepaskan dia kata Sui Weqing Kincen mengabaikannya di depan semua orang Kincen mematahkan leher Joakuin dan membunuhnya Tentu Kincen melakukan ini agar tidak ada lagi orang yang berani menantangnya Dan benar saja setelah itu tidak ada lagi orang yang berani maju untuk menantangnya Semuanya lanjutkan saya akan selangkah lebih maju Kata Leng Starpig seraya melesat dan memasuki menara niat pedang Setelah melihat Leng Starpig masuk semua orang disana satu persatu juga memasuki menara Di dalam menara nampak seluruh ruangan dipenuhi kabut abu-abu Di bawah kabut abu-abu ini kekuatan spiritual tidak dapat menyapu Setelah memasuki lantai satu semua orang bergegas ke lantai dua Hanya Kincen dan Yu Kiansu yang bertahan di lantai satu Mereka berdua bersila dan memahami maksud pedang di lantai satu dengan mendetail Ada juga beberapa orang yang mengikuti Kincen dan bersila di menara lantai satu Adegan berpindah ke lapangan di luar Nampak menara pedang memancarkan cahaya yang dapat dilihat oleh semua orang di lapangan Ternyata ujian ketiga menara niat pedang telah diaktifkan Kata Masterian 19 Saat ini banyak juga beberapa penatua dan sesepuh sekte pedang iblis yang berkumpul disana Mereka begitu yakin dengan kemampuan keempat jenius unggulannya Saya harap di ujian kali ini seseorang yang mampu memasuki menara lantai lima akan muncul Lihatlah seseorang telah memasuki lantai dua Kata salah satu penatua sekte pedang iblis Di menara disana satu titik cahaya diartikan sebagai satu orang yang memasuki menara niat pedang Jadi walaupun mereka jauh mereka dapat melihat dengan jelas ada atau tidaknya orang di dalam menara niat pedang Satu jam kemudian Apa? Ada orang yang telah memasuki lantai tiga Sangat cepat Kata orang-orang di lapangan disaat melihat salah satu titik cahaya yang telah memasuki lantai tiga dengan cepat hanya dengan waktu satu jam Siapa dia? Apakah itu Hanli? Suyan? Suyecing? Atau Leng Starping? Kata Masterian 19 Semua orang disana juga menebak-nebak Siapa lagi jika bukan nona muda jiruyu yang mampu memasuki lantai tiga dengan cepat? Bumam wanita baju besi merah yang mengantar jiruyu sebelumnya Di saat ada orang yang dengan cepat memasuki lantai tiga Di saat yang sama ada banyak orang yang hanya diam di lantai satu Membuat orang-orang di lapangan mencibir Hei, mengapa ada banyak titik cahaya di lantai satu? Apakah mereka bodoh? Ataukah mereka begitu lemah? Kembali kepada Qin Chen Satu jam ini dia masih berada di lantai satu Orang-orang yang telah meniru Qin Chen setelah satu jam ini mereka tidak mendapatkan apapun Dan akhirnya satu persatu dari mereka meninggalkan lantai satu dan memasuki lantai dua Hanya tersisa Qin Chen dan Yu Kiansu yang ada di lantai satu Dua jam kemudian Hei, lihatlah sudah hampir sembilan orang telah memasuki lantai tiga Tapi lihatlah dua jam telah berlalu Namun dua titik cahaya masih ada di lantai satu Apakah sebegitu lemahnya orang ini? Kata orang-orang di lapangan Kembali kepada Qin Chen Dua jam telah berlalu Akhirnya Qin Chen benar-benar telah memahami niat pedang yang halus, lengkap, dan sempurna di lantai satu Dan membuka matanya Qin Chen apakah ini niat pedang yang sebenarnya? Kata Yu Kiansu Yah benar, ayo kita naik ke lantai dua Kata Qin Chen segera dia dan Yu Kiansu naik ke lantai dua Ternyata niat pedang disini jauh lebih kuat dari lantai satu Ayo kita cari tempat Setelah menemukan tempat yang nyaman, Qin Chen kembali bersila dan memahami niat pedang di lantai dua Hei, lihatlah dua titik cahaya itu telah naik ke lantai dua Saya pikir mereka akan tinggal selamanya di lantai satu Sialan, saya benar-benar ingin tahu siapa kedua orang itu Benar-benar tidak masuk akal mengapa kedua orang itu bisa memasuki warisan pedang iblis Kata orang-orang di lapangan Lima jam kemudian akhirnya Qin Chen dan Yu Kiansu telah memahami secara detail niat pedang di lantai dua Ayo naik ke lantai tiga Kata Qin Chen mereka berduapun berjalan naik ke lantai tiga Ternyata ini niat pedang kesempurnaan Pantas pendekar pedang biasa akan tinggal di lantai tiga dan tidak bisa masuk ke lantai empat Ayo kita cari tempat tersembunyi Kata Qin Chen Setelah menemukan tempat tersembunyi, Qin Chen dan Yu Kiansu kembali bersila Lalu mulai memahami niat pedang kesempurnaan di lantai tiga Hei bukankah itu orangnya? Aku akan memberitahu Sui Yeqing untuk mendapatkan hadiah Kata salah satu pendekar pedang yang ada di lantai tiga yang melihat Qin Chen Dia bernama Wu Jun Dia langsung mencari Sui Yeqing Singkat cerita akhirnya Sui Yeqing, Yang Ling dan beberapa orangnya Di bawah petunjuk jalan Wu Jun berjalan menuju ke tempat Qin Chen berada Tuan mereka berdua ada di depan Kata Wu Jun Hahaha Qin Chen ternyata kamu ada di sini Kata Sui Yeqing Orang-orang sedang berusaha untuk memecahkan lantai tiga dan masuk ke lantai empat Tapi kamu apa yang kamu lakukan di sini? Kata Qin Chen Hahaha Sui Yeqing bertepuk tangan Orang lain sedang berkultipasi Tapi kamu berdua malah mencari tempat tersembunyi Melakukan hal mesum bahkan di siang hari bolong Hahaha Kata Sui Yeqing Dan beberapa orang lainnya mereka menertawakan Qin Chen Tutup mulutmu Yu Qian Su marah mendengarnya Mulutmu sangat bau apakah kamu baru saja memakan kotoran Kata Qin Chen Wah kamu begitu berani berkata seperti itu kepada Tuan Sui Yeqing Kata Wu Jun Seharusnya kamu yang telah membawa orang-orang ini ke sini Kata Qin Chen seraya menatap Wu Jun dengan dingin Melihat tatapan dingin Qin Chen Wu Jun seketika ketakutan Sudahlah saya tidak akan banyak bicara denganmu Cepat berikan seni pedang yang kamu dapat dari tablet batu Mungkin aku dapat mengampunimu Jika tidak aku akan membunuhmu dan menelanjangi gadis di sisimu Apalagi sekarang tidak ada wanita berbaju putih dan Ye Wu Ming Bagaimana kamu bisa menang dariku Kata Sui Yeqing Heh jika kamu ingin melakukannya Maka lakukanlah jangan banyak omong kosong Kata Qin Chen Sekarang tidak ada Ji Ruyu Qin Chen tidak perlu menyembunyikan kekuatan aslinya Serang bunuh anak ini dan tangkap gadis itu Jangan biarkan mereka berdua lolos Kata Sui Yeqing Sebuah pedang naga hitam muncul di tangannya Yang Ling juga maju Sebuah harta tombak hitam muncul di tangannya Di pertarungan sebelumnya Dia tidak mengeluarkan tombak ini Namun sekarang mereka akan benar-benar bertarung dengan serius Jadi semua kartu andalan otomatis akan dikeluarkan Bagaimanapun di pikiran mereka Selama Ji Ruyu dan Ye Wu Ming tidak membantunya Mereka percaya diri mampu mengalahkan Qin Chen Wah sepertinya tombak hitam itu adalah harta langka Kata Qin Chen di saat merasakan aura membunuh Dari tombak yang dipegang Yang Ling Bocah matilah di tanganku Yang Ling meraung dengan tombak di tangannya Dia menerjang ke arah Qin Chen Qin Chen memblokirnya dengan pedang karat Setelah memblokir Qin Chen dan Yu Kianshu pergi ke arah lain Jangan biarkan dia lari Sui Yeqing dan yang lainnya langsung menghadang Qin Chen Dan mengepungnya Yang Ling kembali menyerang Qin Chen Qin Chen memegang pedang karat dengan fokus Memejamkan mata sekejap Dan setelah niat pedang mengembun Dia langsung mengayunkan pedangnya ke arah Yang Ling Yang Ling yang terkena serangan langsung dari Qin Chen Yang Ling terhempas dan terluka parah Gawat, anak ini sangat kuat Ternyata dia telah menyembunyikan kekuatannya Yang Ling ketakutan kesombongannya seketika menghilang Berbalik ke arah lain dan berlari Badai spiritual Kata Qin Chen Seketika Yang Ling buram, pusing dan terbujur kaku Qin Chen melesat pedang karat di tangannya langsung menebas tubuh Yang Ling Darah muncrat, Yang Ling terkapar dan menghembuskan nafas telah akhirnya Lalu cincin penyimpanan Yang Ling jatuh ke tangan Qin Chen Apa Tuan Yang Ling telah terbunuh Wu Jun dan enam orang lainnya terkejut Qin Chen menampilkan teknik sword controlling art Persatuan manusia dan pedang Dengan cepat langsung melepaskan tujuh ayunan pedang menebas ketujuh orang itu Ketujuhnya hanya merasakan rasa sakit yang sangat dalam Sebelum akhirnya mereka mati dan jatuh berlumuran darah Qin Chen memandang Sui Yueqing dengan dingin Ayunan pedang selanjutnya menyapu ke arah Sui Yueqing Sui Yueqing menahan dengan pedang naga hitamnya Namun tetap Sui Yueqing dipaksa mundur ke belakang Ayunan pedang Qin Chen datang lagi Sebuah kuali raksasa dikeluarkan Sui Yueqing dan memblokir tebasan Qin Chen Siapa kamu sebenarnya? Kata Sui Yueqing Kekuatan yang ditampilkan Qin Chen saat ini jauh melebihi kekuatan yang ditampilkan sebelumnya Dia terkejut tidak menyangka Qin Chen memiliki kekuatan seperti ini Qin Chen mengabaikan Sui Yueqing dia terus melancarkan serangannya Di bawah serangan terus menerus Qin Chen Sui Yueqing kembali terluka dan memuntahkan darah Nah saya meminta maaf atas kesalahpahaman sebelumnya Tolong lepaskan saya Kata Sui Yueqing dia meminta belas kasihan Omong kosong Qin Chen sama sekali tidak menghiraukannya Apakah kamu dua buronan yang dicari-cari istana penegak hukum? Kata Sui Yueqing dia berpikir jika bukan untuk mengelabui istana penegak hukum Mengapa Qin Chen menyembunyikan kekuatan aslinya? Mendengar ini tatapan Qin Chen malah semakin tajam Dia tidak menyangka Sui Yueqing cukup pintar sampai terpikir ke sana Aku harus membunuh orang ini dengan cepat Kata Qin Chen segera kuali raksasa kuno muncul di tangan Qin Chen Dengan kendalinya kuali kuno langsung melesatkan aura teror Menyapu ke arah Sui Yueqing dan menekan kuali raksasa milik Sui Yueqing Di bawah tekanan kuali kuno milik Qin Chen harta kuali raksasa milik Sui Yueqing retak, meledak, dan hancur Apa? Harta macam apa yang dimiliki anak itu? Bahkan harta tingkat 8 tidak akan mampu menghancurkan harta kuali miliku Mungkinkah harta kuali milik anak itu di atas tingkat 8? Memikirkan hal ini wajah Sui Yueqing panik dan ketakutan Dia tidak memikirkan hal lain dia hanya ingin secepatnya melarikan diri dari Qin Chen Sebuah jimat luar angkasa muncul di tangan Sui Yueqing Ruang kekosongan muncul Sui Yueqing bersiap untuk pergi Orang ini benar-benar memiliki banyak harta Kata Qin Chen Namun Qin Chen sudah menduga hal itu dan dia sudah mengantisipasi Dengan pemahaman artistik ruang Ruang kehampaan di depan Sui Yueqing beku sesaat Dan waktu sesaat itulah yang digunakan Qin Chen untuk mendesak kuali kuno dan membunuh Sui Yueqing Tidak, wajah Sui Yueqing penuh dengan penyesalan Di bawah energi ganas kuali kuno tubuh Sui Yueqing meledak dan hancur Akhirnya orang itu mati Kata Qin Chen seraya menarik cincin penyimpanan Sui Yueqing Namun sebuah asap hitam masuk ke tubuh Qin Chen Itu adalah kutukan bloodline Namun dengan kekuatan Qin Chen tentu dia dapat menghilangkannya nanti Kutukan bloodline adalah kutukan yang dibuat seseorang dengan membakar bloodline sebelum kematiannya Untuk membuat kerusakan kepada lawan Peninggalkan jejak Pada saat ini peluktuasi gelombang energi akibat tabrakan kekuatan Qin Chen dan Sui Yueqing telah menyebar ke segala arah Hal itu pun menarik seniman bela diri yang ada di lantai tiga untuk melihatnya Ada pertarungan Itu pasti Sui Yueqing Tapi dengan siapa dia bertarung? Tidak, aku harus melihatnya Kata Hanli dia berada di jarak paling dekat Dan langsung melesat ke arah suara raungan berasal Saat ini Qin Chen telah bersilah dan akhirnya dia berhasil menghilangkan kutukan bloodline dari Sui Yueqing Qin Chen apakah kamu baik-baik saja? Kata Yuki Yansu dia telah membersihkan area pertarungan dan menghapus semua jejaknya dan Qin Chen Aku baik-baik saja, ayo cepat kita harus pergi Kata Qin Chen Sesaat dia melihat Hanli yang akan datang ke sana Dan Qin Chen tiba-tiba memiliki ide Hanli, kamu! Kata Qin Chen dengan suara yang keras Membuat seisi ruangan mendengarnya Setelah mengatakan itu Qin Chen dan Yuki Yansu pergi dari sana Namun Qin Chen kembali ke area pertarungan dan memakai jubah hitam Siapa yang memanggilku? Kata Hanli saat ini dia telah sampai di area pertarungan Dan melihat pedang naga hitam milik Sui Yueqing Lalu mengambilnya Tidak mungkin bagi Sui Yueqing untuk meninggalkan senjatanya Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa dia telah mati Kata Hanli Di saat Hanli memikirkan hal ini Tiba-tiba sesosok pria berbaju hitam muncul di sana Siapa itu? Apakah kamu orang yang telah membunuh Sui Yueqing? Hanli melesat dengan pedangnya dia menebas ke arah sosok hitam itu Sebuah bayangan telapak tangan langsung dilesatkan oleh sosok hitam itu Dan memblokir serangan Hanli Sesaat berikutnya sosok hitam itu tiba-tiba muncul di depan Hanli Dan menyerang Hanli dengan sigap memblokir dengan pedangnya Sesaat sebuah asap merah masuk ke dalam tubuh Hanli dan meresap ke dalam bloodline-nya Setelah itu sosok hitam langsung pergi dan menghilang dari sana Di saat yang bersamaan Du Qingqing juga sampai di sana Saudara Han, apakah kamu membunuh Sui Yueqing? Kata Du Qingqing di saat melihat Hanli sedang memegang pedang naga hitam Sui Yueqing Tidak, tidak, aku tidak membunuhnya Baru saja ada orang berbaju hitam seharusnya dia yang telah membunuh Sui Yueqing Kata Hanli Setelah Du Qingqing nampak beberapa orang juga sampai di sana dan menuduh Hanli Hanli apakah kamu telah membunuh Sui Yueqing untuk posisi putra sekte? Kata Suyan Semua orang yang baru sampai di sana saling memandang dengan heran terkejut dan tidak menyangka Hanli ini benar-benar kejam Hanya demi posisi putra sekte dia membunuh saingannya Bahkan Yang Ling dan lainnya juga ikut dibunuh Kejam, kejam, orang ini benar-benar kejam Semua orang mencibir kepada Hanli Suyan, apa yang kamu katakan? Aku sama sekali tidak membunuh Sui Yueqing tapi orang lain Kata Hanli Orang lain Jangan berkelit, jelas-jelas sebelum mati saya mendengar Sui Yueqing memanggil namamu Dan saat ini pedang naga hitam milik Sui Yueqing juga ada di tanganmu Kata Suyan matanya menatap dingin kepada Hanli Yah, saya juga dengar Sui Yueqing berteriak nama Hanli Terlebih jika bukan dia siapa lagi yang mampu membunuh Sui Yueqing Kata orang-orang di sana Semuanya aku benar-benar tidak membunuh Sui Yueqing Ada orang lain, orang itu berpakaian hitam Dialah yang telah membunuh Sui Yueqing Kata Hanli Lalu seperti apa orang itu? Saya tidak tahu dia berpakaian hitam, saya tidak bisa melihatnya Kata Hanli He, alasan Aku akan melaporkan hal ini kepada Master Sekte Aku tidak akan melepaskanmu Kata Suyan seraya beranjak pergi bersama Chen Shishi dan beberapa bawahannya Hanli terbang menghadang kelompok Suyan Suyan, aku sudah katakan aku bukan pembunuhnya Mengapa kamu tidak mempercayai ku? Kata Hanli dengan marah Ada apa? Setelah Sui Yueqing, apakah kamu ingin membunuhku juga? Setelah aku mati Selanjutnya Leng Starping Hanya kamu yang bisa melakukannya Kata Suyan mencibir Mendengar ini Hanli sangatlah marah Namun dia tidak bisa melakukan apa-apa dan membiarkan Suyan pergi Semua orang di sana juga ikut bubar Dan kembali memahami niat pedang di lantai 3 Hanya tersisa Hanli yang nampak sangat marah Sial, pasti ada orang yang sedang menjebaku Di saat Hanli marah-marah Yu Qian Su dan Qin Chen sudah berada di sisi lain lantai 3 Qin Chen, kamu pergi kemana barusan? Kata Yu Qian Su Aku hanya menemui kenalan lama Jawab Qin Chen Kemudian mereka berdua kembali bersilah Dan memahami niat pedang di lantai 3 8 jam kemudian Ji Ruyu telah berhasil memahami niat pedang kesempurnaan di lantai 3 Dan memasuki lantai 4 Hei, lihatlah seseorang telah memasuki lantai 4 Kata salah satu orang di lapangan Kemudian semua orang menoleh ke arah titik cahaya Saudara Luo, lihatlah seseorang telah memasuki lantai 4 Bagus, ada jenius pedang rupanya Hanya perlu waktu 8 jam orang ini telah naik ke lantai 4 Kata Luo Tua Terdengar percakapan antara dua orang dan yang satunya dipanggil Luo Tua Semua orang terkejut di saat melihat ada orang yang telah memasuki lantai 4 dengan cepat Bahkan Master Sekteyan 19 juga terkejut Catatan 8 jam memasuki lantai 4 itu telah mengalahkan rekor sebelumnya Pemegang rekor tercepat adalah Kaisaroh sebelumnya yang memiliki waktu 13 jam untuk bisa memasuki lantai 4 Namun sekarang 8 jam itu lebih cepat 5 jam dari Kaisaroh waktu itu 10 jam berlalu dan terlihat satu titik cahaya telah memasuki lantai 4 Siapa orang ini? Dia orang kedua yang tercepat Kata kerumunan di lapangan Setelah 10 jam waktu pun berlalu 3 jam dan akhirnya menjadi 13 jam Dan lantai 4 sudah ada 9 titik cahaya Semua orang di lapangan mulai menebak 9 orang itu pasti 4 murid unggulan Sekte Pedang Iblis Hanli, Suyan, Suye Ching, Leng Setarpik Yang Ling dari Sekte Penjelajah Angin Ye Wuming dari Sekte Asurek Lord Chen Shisi dari Gerbang Surgawi Du King Cheng dari Dinasti Tianluo Dan yang ke-9 harusnya wanita berbaju putih yang dibawa istana penegak hukum Seharusnya itulah 9 orang yang memiliki 9 tempat di menara lantai 4 Tanpa mereka ketahui Yang Ling dan Sui We Ching telah mati Dan yang ada di lantai 4 saat ini adalah King Cheng dan Yu Kiansu Hanya Jau Kim Peng dan Nan Gong Li yang mencibir orang-orang di lapangan Mereka tahu kekuatan King Cheng dan Yu Kiansu tentang ilmu pedang Dan keduanya yakin King Cheng dan Yu Kiansu menempati salah satu tempat Saat ini King Cheng dan Yu Kiansu telah memasuki lantai 4 Ternyata niat pedang di lantai 4 adalah niat pedang atribut Kata King Cheng Lantai 1 niat pedang prestasi kecil Lantai 2 niat pedang prestasi besar Lantai 3 niat pedang kesempurnaan Lantai 4 niat pedang atribut Lalu niat pedang apa yang akan ada di lantai 5 Lantai 6 Memikirkan hal ini King Cheng sangatlah bersemangat Kembali bersilah dan terus memahami niat pedang atribut di lantai 4 Setengah hari kemudian Ji Ruyu telah berhasil memahami niat pedang lantai 4 Dan masuk ke lantai 5 Hal ini pun menyebabkan kegemparan di lapangan Bahkan setelah selang 2 jam Satu titik cahaya lainnya juga memasuki lantai 5 Jadi saat ini ada 2 orang yang telah memasuki lantai 5 Lantai 5 adalah rekor pencapaian tertinggi selama sejarah warisan Warisan kali ini sangat layak untuk dinantikan Kata orang-orang di lapangan Lantai 5 ini adalah pencapaian terbaik Adapun lantai 6 Mereka sama sekali tidak terbayang sampai ke sana Setelah selang 2 jam King Cheng dan Yu Kianshu juga naik ke lantai 5 Setelah masuk, King Cheng dan Yu Kianshu merasakan tekanan yang jauh lebih kuat dari lantai sebelumnya Bahkan Yu Kianshu hampir memuntahkan darah Ini niat pedang pusi Ternyata niat pedang pusi Kata King Cheng, dia memiliki beberapa pemahaman tentang niat pedang setelah atribut Yaitu niat pedang pusi Namun sepertinya Yu Kianshu baru kali ini melangkah ke niat pedang pusi Jelas dari sini Yu Kianshu tidak akan menyamai kecepatan pemahaman King Cheng Kemudian mereka berdua mencari tempat tersembunyi bersila dan mulai memahami niat pedang pusi di lantai 5 Beberapa saat kemudian Leng Starpik juga memasuki lantai 5 Menerima tekanan niat pedang pusi dari lantai 5 Leng Starpik langsung memuntahkan darah Hahaha, sepertinya aku yang pertama dari 4 jenius unggulan sekte pedang iblis Kata Leng Starpik seraya bersila di lantai 5 Beberapa saat kemudian Han Li juga memasuki lantai 5 Apa? Leng Starpik? Dia sampai lebih dulu di lantai 5 Han Li terkejut Dia masih mengira bahwa dari keempat jenius unggulan sekte pedang iblis Hanya Sui Yue Qing yang dia anggap sebagai saingan Tapi ternyata kemampuan Leng Starpik jauh lebih kuat Leng Starpik, aku tidak menyangka Ternyata selama ini kamu menyembunyikan kekuatanmu yang sebenarnya Kata Han Li Oke guys, sudah dulu ya Jangan lupa subrek Biar lanjut terus ceritanya Bagi yang sudah subrek Mudah-mudahan dimudahkan rizkinya Mimin undur diri See you next and goodbye Sub indo by broth3rmax